Bisa juga. Mikro alga. Mikro alga dikembangkan dari hulu sampai hilir. Kita punya lahan budidayanya, kemudian kita punya pabriknya, kemudian kita bisa memasarkan melalui perusahaan yang kita bentuk sendiri. Jadi dari hulu sampai hilir. Kalau dibandingkan harga produknya, Bapak-Ibu sudah saya sampaikan di hari sebelumnya bahwa harga produk kita itu jauh lebih terjangkau daripada produk-produk yang ada di luara. Dan dari sisi kualitas, kemarin sudah saya pas tuntas. Dari sisi kualitas kita tidak diragukan lagi. Saya sudah menyampaikan kemarin sudah saya tunjukkan izin halalnya ada, Bepomnya ada, dan Bapak-Ibu pun ketika melakukan pengecekan mengenai produk kita di cek Bepom, itu juga ada. Tinggal klik nama atau mau di-searching melalui nomornya, nomor TR-nya atau NA-nya atau nama produknya. Misalkan algamik, cek Bepom. Nanti muncul isian yang bisa diisi nama produk atau nomor POM TR-nya. Yang punya siapa? Yang punya kita. Seperti itu. Jadi kita sudah siapkan Biotekno ini, platform aplikasi, adalah aplikasi yang canggih dari PT. Alga Biotekno Interasional, di mana nanti Bapak-Ibu sebagai pelaku bisnis, sebagai tim bisnisnya kita, itu bisa memasarkan produk-produknya berbeda dari produk-produk yang lainnya. Lanjut, Mas Aris. Nah, kenapa harus melalui aplikasi online? Kenapa harus melalui aplikasi online? Jadi, bisnis ini, bisnis yang sekarang ini terutama di masa pandemi, ini kita harus mempunyai salah satu sumber penghasilan yang kita tidak perlu repot, kita tidak perlu ribet. Melalui online, bisanya melalui online. Online pun, saya kira kalau kita berbicara tentang online, itu pasarnya sangat luas, tak terbatas. Ketika kita punya teman-teman yang ada di luar negeri, kita bisa menginformasikan, dari online itu kita bisa menginformasikan. Semuanya mengikuti online. Bisnis ini bisnis yang trend di masa pandemi sekarang. Kita tidak pernah tahu masa pandeminya sampai kapan. Karena naik turunnya orang yang kena corona, COVID-19, ini ya masih, kadang masih tinggi, kadang rendah sebentar, tinggi lagi. Kemarin saya cerita di wilayah Honogiri, itu sekali swab ada lima puluhan orang kena. Satu sekolahan di Universitas Jember, kemarin yang dilakukan pengecekan ada 17 orang yang kena. Ada 17 orang yang positif COVID. Di Solo sendiri juga pernah jadi zona merah. Beberapa kali, Sukoharjo aja pernah beberapa kali zona merah. Pada setanggal 1 November kemarin, Pak Bupati Sukoharjo juga memperpanjang masa PSBB. Sampai tanggal 30 November. Belum tahu nanti akan diperpanjang lagi atau enggak, kita belum tahu. Yang jelas, kita harus memanfaatkan, melakukan bisnis-bisnis kita tetap harus jalan. Bisnis kita tetap harus jalan. Supaya dapur masih ngebul. Kemudian, ini sudah sesuai dengan industri 4.0, 4.0. Bahkan, Bapak Ibu bisa cek, nanti di 6.0, masa 6.0 itu adalah masa di mana bisnis itu yang dikembangkan adalah bioteknologi. Jadi, kita sudah mendahului ini. Di masa 4.0 ini, kita sudah mendahului yang dikembangkan adalah bioteknologi. Nanti mungkin ada produk-produk yang dihasilkan dari mahasiswa-mahasiswa yang kita belum tahu produknya nanti apa. Itu bisa saja. Nanti produk hasil penelitian-penelitian itu berseliweran ada di media sosial, ada di marketplace. Tapi, dari sinilah kita mencoba memulai apa yang nanti akan terjadi. Jadi, ini sudah merupakan bisnis masa depan. Bisnis masa depan. Kemudian, karena kita juga di masa pandemi ini, kita ada disarankan di rumah saja. Di rumah saja, bisnis ini yang jelas cocok untuk work from home. Jadi, bisnis yang dilakukan di rumah. Kenapa sih biotekno bisa dilakukan dari rumah? Ya, bisa saja. Bapak Ibu tinggal buka handphonenya, kemudian buka aplikasinya. Kalau ada yang pesan, pesankan saja dari aplikasi biotekno. Kemudian, alamat ngisi produk pemesanannya, ngisi alamatnya. Kemudian akan ter-record di pusat. Akan ter-record di sistemnya pusat. Kemudian dari pusat, nanti akan mengirimkan produk tersebut ke orang-orang yang memesan produk dari Bapak Ibu semuanya. Cukup dari rumah. Bahkan top-up pun Bapak Ibu bisa melakukan dari endbanking. Sekarang dua jamannya dari handphone bisa melakukan apa saja. Pesan makanan di rumah juga datang. Pesan baju di rumah juga datang. Pesan sepatu di rumah juga datang. Pesan obat-obatan di rumah juga sudah datang. Dari aplikasi. Kemudian, alasan berikutnya, bisnisnya simple. Simpelnya gimana? Dengan aplikasi Biotekno, Bapak Ibu tidak perlu mengeluarkan uang spesial pun untuk mendaftar atau membeli produk terlebih dahulu. Cukup download. Tapi kan butuh kuota, Mas. Butuh kuota, Pak. Ya butuh kuota. Kalau memang nggak mau beli kuota, ya tinggal download melalui Wifi-nya tetangga atau Wifi-nya tempat umum. Bisa download dari situ. Setiap hari kita juga menggunakan kuota. Entah itu buat download aplikasi Biotekno atau nggak. Setiap hari sekarang ini orang-orang membutuhkan kuota untuk tetap bisa eksis di media sosial. Pakai WhatsApp, WhatsApp-an kalau nggak punya kuota, ya juga nggak bakalan jalan. Jadi dipastikan bahwa siapapun yang mendownload aplikasi Biotekno ini hanya cukup mendownload. Cukup mendownload, memasukkan data. Kemudian ada data referral menjadi referensi. Di situ nanti akan mendatangkan profit-profit atau penghasilan-penghasilan tambahan buat Bapak-Ibu semuanya. Bisnisnya simple. Sudah didesain sesimpel mungkin supaya mudah dioperasikan oleh siapapun. Lanjut, Mas Aris. Nah, bisnis trend pandemi ya. Tadi udah saya jelaskan masa sekarang ini karena virus corona ya, mau nggak mau orang-orang yang ter-PHK sekarang ini mencari solusi untuk Maisah, Maisah itu apa, mendapatkan penghasilan tambahan, bahkan penghasilan utama dari bisnis-bisnis, peluang-peluang yang ada di sekitarnya. Ini juga kesempatan bagi Bapak-Ibu semuanya untuk mereferensikan siapapun untuk download aplikasi Biotekno. Download aplikasi Biotekno nanti bisa jualan produknya tanpa modal. Kok bisa tanpa modal? Iya, tanpa modalnya. Ketika ada orang yang beli produk melalui Bapak-Ibu semuanya, Bapak-Ibu tinggal membelikan dari aplikasi Biotekno, otomatis mereka transfer dulu. Kalau sistem online kan ya mungkin ada COD, ada COD tapi kita berbicara COD nanti kita akan rumuskan strateginya seperti apa, kita kerjasamanya sama siapa, sama ekspedisi apa, nanti ini sedang dijajaki juga karena ada beberapa ekspedisi itu masih menghandle marketplace-marketplace yang sudah besar. Kita belum ada kesempatan, belum ada peluang untuk masuk ke sana. Terus Bapak-Ibu dengan adanya bisnis melalui aplikasi Biotekno, selain bisnis jualan sendiri, bisa pakai sendiri juga bisa mereferensikan orang lain untuk mendownload aplikasi Biotekno. Lanjut, Mas. Bisnis jual beli melalui aplikasi online semakin menjanjikan di era revolusi industri 4.0. Promosi tidak harus digembar-gemburkan serta tidak perlu menyediakan biaya operasional yang tinggi untuk membuat bisnis semakin besar. Jadi, kalau dulu itu door-to-door, yang digedor-gedor pintu-pintu orang tetangga-tetangga atau orang yang kita kunjungi, kalau sekarang yang digedor-gedor adalah akunnya, medsosnya orang lain. Kita bisa saja masuk ke grup-grup, ada di grup WA, grup jual beli, kemudian grup Facebook itu juga ada jual beli, ada bisnis, peluang bisnis, peluang usaha, dan lain-lain. Nah, itu yang digedor-gedor itu akun mereka. Jadi, bukan kita menggedor pintunya mereka, tapi yang digedor akunnya mereka. Nah, ini kesempatannya Bapak Ibu, peluangnya Bapak Ibu sudah terbuka lebar. Artinya, ini ada, aplikasinya sudah siap, kemudian produknya sudah siap, materinya juga sudah lengkap, tinggal nge-share-share saja. Semua orang nge-share, nanti secara branding akan naik. Ada pun rejeki ketika kalau ada bahasa, ada suatu kalimat itu, usaha hasil tidak mengkhianati usaha. Kita berusaha terus saja. Kita berusaha semaksimal mungkin tiap hari kita share, kita share, kita share, kita share. Dimanapun, entah itu di Facebook, entah itu di IG, entah itu di WhatsApp, atau di media-media yang lain. Media-media online yang lain. Ketika ada pesanan, kita mudah tinggal menjalankan dari aplikasi bioteknologi. Lanjut, Mas Aris. Nah, cara pembayarannya pun, kalau teknologi 4.0, tidak harus bayar langsung cash. Maksudnya cash. Ketemu orangnya seperti jual-beli di pasar dulu, zaman dulu. Kita bisa melalui ATM, melalui transfer, kemudian melalui virtual account, cash on delivery, COD itu, tadi saya sampaikan akan kita jajaki kerjasama dengan ekspedisinya. Nah, ini juga nanti sebentar lagi semoga saja bisa terrealisasi bahwa sistemnya aplikasi biotekno nanti akan bisa melakukan top-up dari entah itu Alfamart, Indomart, dan lain-lain. Supaya mempermudah jangkauan Bapak-Ibu dimanapun. Lanjut, Mas. Nah, cocok untuk WFH ya. Banyak sekali Bapak-Ibu yang kalau saya baca di grup peluang usaha di mana? Di Facebook. Di Facebook itu banyak yang saya hanya punya modal 10 juta bisa untuk usaha apa gitu kan. Saya punya uang 3 juta cocoknya usaha apa gitu. Ada lagi yang sistem aplikasi yang lain ada inisialnya Z itu aplikasinya gratis, download aplikasinya gratis, daftarnya gratis. Tapi ketika mau naik level itu harus top-up dulu. Harus maksudnya upgrade. Kalau mau upgrade itu harus membayarkan sejumlah uang. 650 ribu. Itu saya ada grupnya itu. Ada grupnya. Saya juga melihatnya, membacanya, loh ini kenapa ada upgrade mungkin bintang 1, bintang 2, dan lain-lain. Kalau di biotekno tidak ada hal-hal seperti itu. Jadi yang dibutuhkanlah yang dibeli. Ketika ada orang membutuhkan produk algamik ya cukup algamik. Cukup bayar senilai algamik. Tidak harus nanti naik level kemudian harus top-up dulu, belanja dulu, segala macam. Jadi setiap usaha pasti tidak akan mengkhianati hasil. Itu kita permudah dengan aplikasi biotekno. Terus dari admin beberapa waktu yang lalu juga sudah memberikan informasi, memberikan cara bagaimana membuat marketplace. Bagaimana bergabung, berjualan di marketplace. Kemudian bagaimana cara jualan melalui Facebook. Facebook waktu itu membuat fanpage di Facebook. Itu juga sudah ada panduannya. Bapak-Ibu tinggal menjalankan saja. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan lagi ke admin dengan Jafri. Insya Allah admin akan melayani semaksimal mungkin. Sekarang ini mohon maaf kalau hari minggu atau hari libur itu admin agak slow respon karena memang juga perlu istirahat. Tapi ke depannya kami sudah membicarakan bahwa nanti kita canangkan 24 jam setelah semuanya fix semuanya bisa berjalan dengan baik 24 jam nanti akan kita atur shifting-nya. Semoga saja terlaksana dengan baik aman selama lancar marokah. Lanjut mas. Nah bisnisnya simple ya. Gampang dikerjakan. Yang dibutuhkan cuma koneksi internet ada handphonenya lah ya. Ada handphone, ada koneksi internet. Selama itu dua itu ada tinggal kita menjalankan bisnis dari handphone, dari rumah, dari manapun ya. Bahkan ada orang-orang orang-orang tertentu itu ke kamar mandi pun bawa handphone gitu ya. Bawa handphone ke kamar mandi. Karena gak mau ketinggalan info gitu. Sampai segitunya. Sedangkan bisnisnya biotekno ya itu modalnya ya kalau handphone sudah punya, koneksi internet sudah punya, udah ada, ya tinggal menjalankan bisnisnya. gitu. Lanjut mas. Nah ini bisa dijalankan dimana dimana saja dan kapan saja. Aplikasinya mudah dioperasikan tanpa biaya operasional, tanpa harus stok produk, tanpa harus gaji karyawan, tanpa harus kirim-kirim barang ya. Dan untungnya relatif stabil. Relatif stabil dan besar gitu. algamik Bapak Ibu kalau jualan algamik satu botol yang besar ya 60 kapsul itu untungnya sudah 100 ribu. Sedangkan Bapak Ibu tanpa modal sama sekali ya 100 ribu dapat keuntungan ketika kita berjualan satu botol algamik. Ketika tercapai 800 botol akumulasi kapanpun itu Bapak Ibu dapat hadiah tambahan umroh. Yang muslim kita kasih hadiah umroh. Jadi ini banyak sekali nanti keuntungan yang didapatkan dari aplikasi biotekno. Berbisnis di biotekno itu akan mendapatkan banyak sekali keuntungan. Ada pun keuntungan-keuntungan di aplikasi biotekno apa aja akan saya bedah kupas tuntas nanti di materi berikutnya. Seperti itu. Nah ini kesempatan ya Bapak Ibu kesempatan sudah ada di depan mata karena gini Bapak Ibu yang yang saya pelajari memang ada beberapa pelaku usaha ada beberapa pelaku usaha yang menginginkan hasilnya itu langsung gitu. Hasilnya langsung dan besar. Hasilnya langsung dan besar. Dengan duduk-duduk santai. Dengan enak-enakan aja. Tidak mau menikmati prosesnya. Yang namanya mie instan aja butuh proses untuk dimasak sampai kita makan. Kalau perlu ditambah telurnya kalau perlu ditambah sayur-mayurnya ditambah bumbunya lagi supaya lebih sedap. Itu ada prosesnya. Sedangkan ada beberapa orang pelaku usaha yang gak mau ribet tau-tau ini kok profitnya kecil banget ini kok bonusnya kecil banget tanpa harus tanpa melakukan usaha apapun. Ya branding juga enggak kemudian jualan di medsos juga enggak tapi hanya komen-komen aja tidak melakukan tidak action tapi hanya komen hanya komen pengennya dari komennya dia dapat keuntungan yang gak bisa seperti itu Bapak Ibu. Ya kita harapkan dengan adanya aplikasi yang aplikasi biotekno ini yang kita siapkan itu justru pengen kami pengennya menggerakkan Bapak Ibu untuk punya usaha benar-benar usaha yang kita rintis dari awal. Apalagi bisnis ini bisnis yang baru setahun ini kesempatan emas kesempatan emasnya apa? Masyarakat Indonesia sekarang ini jumlahnya sudah di atas 260 juta jiwa 260 juta jiwa sedangkan resellernya biotekno sekarang ini baru ada sekitar 10 ribuan baru ada sekitar 10 ribuan nah masih terbuka kesempatan kesempatannya apa aja satu kita bisa mereferensikan biotekno ini ke orang lain siapapun itu suruh download karena itu akan menjadi investasinya Bapak Ibu akan menjadi investasinya Bapak Ibu kapanpun mereka belanja akan menghasilkan bonus buat Bapak Ibu semuanya pertama itu kedua potensi untuk jualan kita itu masih banyak masih besar dengan orang yang 260 juta jiwa dibandingkan orang 10 ribu ini bisa saya kira bisa akan mencukupi kebutuhannya kita ketika kita benar-benar action melakukan branding sedemikian rupa yang seperti dilakukan Mas Joko Mas Joko Susanto itu tiap hari beliau closing closingnya pun gak cukup 1-2 botol bisa sehari 6 botol bisa sehari 10 botol apa aja dijalankan lihat Bapak Ibu boleh lihat Facebooknya Mas Joko isinya kalau gak biotekno tentang jualan produk intinya itu jualan produk jualan produk kalau gak produknya biotekno produknya istrinya ada frozen food dikelankan frozen foodnya Bapak Ibu juga bisa melakukan itu kalau Bapak Ibu sudah punya usaha di rumah apapun ini jadikan usaha sampingan toh tidak mengganggu waktu Bapak Ibu sekalian yang penting Bapak Ibu jangan malu jangan ragu untungnya nanti gimana saya harus melakukan apa intinya jualan aja melalui medsos kalau gak mau ribet jualan gimana mau dapet untung sebenarnya jualan pun gak ribet karena sudah materi juga sudah disiapkan tinggal share aja tinggal share jadi peluangnya satu Bapak Ibu bisa mereferensikan orang lain untuk menjadi reseller karena itu akan menjadi investasinya Bapak Ibu investasi dari SDM sumber daya manusia dan kenapa ingin menjadi investasi karena kami yakin 100% yakin bahwa setiap orang itu butuh sehat ya butuh sehat tinggal kita arahkan ke produk-produk yang bisa menyehatkan masyarakat Indonesia yang kedua Bapak Ibu masih mempunyai peluang untuk bisa jualan online bisa melakukan posting melakukan share melakukan menginformasikan semua produk yang dari biotekno ini ke media sosial Bapak Ibu semuanya Insya Allah itu Mas Aris materinya sudah habis ya Mas Bapak Ibu itu jadi materi yang dari biotekno tentang bisnis berbisnis di biotekno saya kira sudah cukup Insya Allah besok akan disambung lagi materi-materi yang lain tentang keuntungannya akan saya lanjutkan besok hari Jumat Mas Aris saya minta waktu juga mungkin setengah 4 sore lagi Mas setengah 4 jadi 15.30 karena ada besok ada tamu lagi gitu mohon maaf ya Bapak Ibu besok kita mulai jam 15.30 Insya Allah baik Bapak Ibu terima kasih itu materi tentang aplikasi biotekno ya berbisnis di biotekno mohon maaf apabila banyak kekurangan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh baik Pak Is terima kasih atas materi yang sudah diberikan pada siang hari ini tentang berbisnis di Alge Center melalui aplikasi biotekno perlu Bapak Ibu ketahui ya ini baru materi pembukaan tentang aplikasi biotekno sudah sangat menarik sekali materi yang disampaikan Bapak Is Rianto dan besok akan kita kupas untas lebih dalam lagi tentang aplikasi biotekno beserta manfaat-manfaat serta keuntungan untuk kita semua baik Bapak Ibu karena materi sudah disampaikan secara keseluruhan kami persilahkan Bapak Ibu untuk bertanya bisa melalui kolom chat ataupun juga bisa secara langsung silahkan kami persilahkan sambil menunggu Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung ini Pak Is ada sedikit pertanyaan di kolom chat saya bacakan dari awal yang pertama dari Bapak Iwan Purwanto kembali ada pertanyaan tolong sampaikan progres aplikasi biotekno di iPhone App Store Saran kalau bisa aplikasi biotekno ini agar dibuat secanggih dan selengkap mungkin untuk kedepannya baik silahkan Pak Is untuk bisa diberikan penjelasannya khususnya Mas Wankur mohon maaf Mas sampai sekarang untuk di iPhone App Store ini progresnya belum belum bisa Mas belum bisa karena ternyata apa ya algoritmanya itu ke App Store itu agak ribet Mas jadi dari IT sudah mencoba tapi tetap diusahakan nanti semua jenis handphone insya Allah akan bisa semua jenis handphone akan bisa tapi untuk iPhone ini kita masih pending dulu progresnya karena kita mengejar yang lebih urgent kita ada skala prioritas untuk pengembangan teknologi aplikasi biotekno ada skala prioritas ada origin sama important jadi ada mendesak dan penting salah satunya adalah teknologi mengenai satu pendaftaran reseller pendaftaran reseller ini alhamdulillah sudah proses sampai OTP proses OTP dari hari Senin kemarin itu dari tim IT sudah melakukan tes trial melakukan percobaan ketika SMS ketika ada orang daftar SMS masuk OTP nanti secara otomatis akan masuk menjadi reseller tanpa harus menghubungi admin terlebih dahulu jadi secara otomatis akan masuk nah ini perkembangannya kalau sarannya bagus banget mas kita juga mengharapkan sama seperti itu dibuat sedemikian canggih seperti aplikasi-aplikasi yang lain Bismillah mas kita bertahap akan memperbaiki aplikasi biotekno sesuai atau secanggih aplikasi-aplikasi yang sekarang ini ada dan mereka sudah canggih kita menjadi platform pemasaran namanya platform pemasaran kalau bisa selengkap mungkin sedetail mungkin nah itu yang pertama mengenai OTP kemudian yang kedua progresnya yaitu progres mengenai top up tadi saya sudah sampaikan sedikit bocoran bahwa top up kita pun kalau sekarang ini masih melalui transfer bank antar bank yang kita sediakan ada 4 bank itu sudah mengakomodir Bapak Ibu untuk melakukan top up kalau transfernya ini kita bisa menggunakan jasa payment gateway payment gateway dimana nanti ketika Bapak Ibu top up kapanpun itu tanpa ada cut off dari bank tanpa ada cut off dari bank itu bisa masuk secara otomatis dan real time dan real time kadang kendala kita kalau beda bank itu prosesnya agak lama agak lama karena disitu ada verifikasi uangnya sudah masuk ke rekening perusahaan atau belum gitu makanya dari admin kadang sering bertanya Bapak Ibu mohon maaf transfernya dengan kode unik atau enggak terus transfer jam berapa masih ada kendala disitu nah ini juga sudah di trial sudah di trial dari hari Senin itu ada 2 trial yang sedang dikerjakan oleh tim IT payment gateway sama OTP itu insya Allah semoga aja pas materinya nanti materi tentang aplikasi Biotekno ini sudah bisa di update di update di playstore itu itu jawaban dari pertanyaan Mas Wanpur lanjut Mas Aris baik Pak Is terima kasih atas jawaban yang sudah diberikan insya Allah sudah sangat jelas sekali ya kita harapkan Bapak Ibu semua untuk aplikasi Biotekno bisa segera di upgrade dan fitur-fitur terbarunya bisa melancarkan kegiatan kita semuanya kemudian lagi Pak ini dari Ibu Yulianti apakah Biotekno punya syarat-syarat yang harus dipenuhi jika Mitra ingin ikut menjual produk sendiri Pak di Biotekno ini mungkin kemarin sudah disampaikan Pak Is tapi ditanyakan lagi tapi gak apa-apa mungkin perlu penjelasan kembali Pak kami persilahkan terima kasih Ibu Yuli pertanyaannya jawabannya sih syaratnya gak ada syaratnya cuman download kemudian ngisi ya ngisi data sesuai dengan form yang sudah disiapkan di aplikasi tersebut kemudian ada disitu ada setelah ngisi nama nomor handphone email ada kode referral nah kode referral ini sebaiknya diisikan orang yang mereferensikan aplikasi Biotekno ini ini siapa misalkan saya mereferensikan si A si A ini mengisi data referralnya adalah nomor handphone saya begitu seterusnya nah ini kita menggunakan konsep itu menggunakan konsep referral afiliasi kenapa tujuan kita hanya mengapresiasi atau memberikan penghargaan kepada orang yang mereferensikan salah satu cuplikannya adalah ketika saya jajan bakso kemudian baksonya ini enak besoknya saya ngajak 10 orang mereferensikan 10 orang belanja di warung bakso tersebut ternyata selama ini saya gak dapet apa-apa gak dapet gak dapet bakso gratis enggak penpolnya pun gak ditambahin terus di aplikasi Biotekno ini kita buat sistem support itu jadi tanpa syarat apapun hanya mengisi data hanya menambahkan kode referral atau nomor handphone referralnya saja referral siapa orang yang mereferensikan Biotekno ini nah itu diisi supaya nanti orang yang mereferensikan ini mendapatkan penghargaan dari perusahaan penghargaannya walaupun gak besar tapi jumlah kalinya banyak semakin banyak juga tapi ukuran mereferensikan kalau di satu botol Neo Alga itu diapresiasi 7500 itu keuntungan udah besar keuntungan lebih besar dari profitnya pabrik profitnya pabrik itu faktor kali biasanya kita produksi di pabrik Neo Alga itu di pabrik kita produksi profitnya ya cuma sedikit gak lebih gak diantara bonus yang diberikan lebih besar bonusnya kalau bonusnya 7500 ya profitnya gak sampai segitu karena kita produsen jadi profit-profitnya sudah di aplikasi ini sudah kita atur sedikit rupa supaya semuanya untung menguntungkan gitu walaupun ini ya sistemnya seperti itu tapi tidak mengurangi hak orang yang membeli ya contohnya saya mereferensikan A A beli Neo Alga satu botol saya dapat 7500 haknya si A ini tidak dikurangi sedikitpun haknya si A juga dapat produknya dengan harga reseller 180 ribu plus dapat poin 30 poin ya dapat 30 poin nah poinnya si A ini digunakan nanti untuk dipukar bonus-bonus ya kalau keuntungan yang diberikan kepada saya ketika saya mereferensikan A yang beli Neo Alga tadi saya diberikan oleh perusahaan bukan mengurangi haknya si A tersebut gitu jadi tanpa syarat ya Ibu Yuli ya semangat untuk membagikan referralnya lanjut Mas Aris baik Pak Is terima kasih atas jawabannya kemudian Pak ini ada lagi yang bertanya tentang apa namanya yang tadi disampaikan bagaimana Pak cara memanfaatkan media sosial agar promosinya bisa efektif dan dapat menghasilkan bisa closing Pak pertanyaannya bagus tapi juga harus dilihat Bapak Ibu Bapak Ibu ini melakukan promosi mengiklankan produknya ada di mana ada marketer marketplace atau di Facebook pun Bapak Ibu mungkin ada beberapa orang yang mengalami diblokir atau tidak diizinkan atau ditinjau gitu nah yang terpenting dalam melakukan promosi di media sosial atau dimanapun terkait online itu yang pastikan kita tahu bahwa produk kita ini berada di tempat yang pas yang sesuai dengan fungsi manfaat produk tersebut kemudian audiennya atau target marketnya target marketnya siapa ya kalau kita memasarkan produk kesehatan algamik kita pasarkan ke anak-anak ya kita gabungnya ke grup anak-anak ya itu tidak masuk kita cari grup mungkin ya grup jual-beli ya jual-belinya pun banyak ya Bapak Ibu bisa masuk grup jual-beli jual-beli itu ada jual-beli elektronik ada jual-beli pakaian ada jual-beli properti ada jual-beli laptop ada jual-beli elektronik dan segala macam ya Bapak Ibu bisa memanfaatkan sesuai dengan komoditas produknya gitu tapi bisa aja sih kalau kita cross melakukan cross melakukan iklan di grup-grup jual-beli itu jual-beli elektronik tapi kita jualnya obat ini kan membuat diferensiasi tapi jangan sampai nanti di blok juga ini kok jualannya bukan elektronik malah jualan nutrisi gitu kan ini juga perlu diperhatikan efektif atau enggaknya itu yang pertama yang tadi disampaikan medianya harus tepat kemudian audiennya juga harus tepat kemudian memperhatikan etika harga juga etika harga dimana kalau harga di luaran itu harga contoh neo-alga dijual 225 kemudian Bapak Ibu menjualnya di atas harga 225 kira-kira laku atau enggak disesuaikan dengan yang ada di pasar kemudian yang faktor berikutnya adalah kita harus mengetahui produk knowledge dari produk yang kita jual pengetahuan produknya yang kelimanya adalah fast response ketika ada Bapak Ibu melakukan iklan di media sosial sudah ada yang beli untuk meyakinkan sampai closing itu perlu namanya penguatan dari sisi produknya penguatan dari sisi produk itu ya manfaat produknya apa contoh ditanya neo-alga bisa obat kanker enggak sih enggak bisa jawab kanker hubungannya sama apa ini juga juga diperlukan pengetahuan sampai sedalam itu sebenarnya itu bisa didapatkan dari pengalaman dari pengalaman diri sendiri atau pengalaman orang lain atau kita belajar juga dari literatur-literaturnya jadi penyebab kanker itu apa kemudian ada empat kita harus tahu dulu penyakitnya apa kemudian penyebabnya apa kemudian akibatnya apa kemudian solusinya apa dalam mempelajari produk itu empat hal ini yang harus kita kuasai kalau kita mau closing kalau berbicara tentang yang tiga tadi yang tiga tadi bapak ibu mau di media sosial manapun sampai untuk sampai closing harus menguasai salah satunya yang produk knowledge ini penyakit kanker penyebabnya apa kemudian akibatnya apa kalau kita sudah kena kanker kemudian cara pengubatannya bagaimana solusinya apa itu harus dikuasai itu sudah banyak kita searching-searching di google ya halodok itu banyak artikel yang menyampaikan tentang materi-materi penyakit-penyakit itu bahkan sampai solusinya pun ada dan solusinya jangan serta-merta kemudian kita menyarankan satu produk tertentu dimana kita tidak menyarankan aktivitas-aktivitas yang lain kalau ditanya blue alga bisa gak mengobati kanker jawabannya bisa tapi tanpa didasari alasan yang kuat ya ini akan membuat keraguan bagi orang yang memesan hanya bilang bisa ya bisa bismillah bisa insyaallah bisa tapi bisanya itu atas dasar apa gitu ya mungkin kita harus belajar tentang kandungan blue alga ini ada picosianin picosianin ini adalah zat biru zat biru dimana secara literaturnya sudah diteliti bisa mengobati jenis kanker ini jadi ditampilkan literaturnya juga kebutuhannya orang sakit kanker itu nutrisinya apa kemudian pola hidupnya bagaimana pola makannya bagaimana itu juga akan selain kita bisa closing selain itu kita juga bisa menciptakan hubungan emosi hubungan emosional hubungan emosional antara kita dengan pembeli produk kita bahkan sampai sekarang pun ada orang-orang yang loyal langsung belinya ke saya tapi saya sarankan melalui aplikasi karena lebih murah kalau saya jual ke konsumen di harga konsumen makanya saya sarankan silahkan download aplikasinya saja seperti itu insya Allah itu jawabannya Mas Aris baik Pak Is terima kasih jawabannya insya Allah sudah sangat mencerahkan bagaimana caranya memanfaatkan media sosial agar promosinya bisa efektif dan kita bisa menghasilkan closing baik Bapak Ibu barangkali masih agak pertanyaan-pertanyaan yang perlu disampaikan terkait materi hari ini yaitu berbisnis Alge Center melalui aplikasi Biotekno kami persilahkan untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya dan juga saat ini Biotekno terus berbenah terus memperbaiki aplikasinya dan kami mohon doanya juga dari Bapak Ibu semuanya semoga dalam waktu dekat ini upgrade dari Biotekno bisa terlaksana sehingga banyak fitur-fitur tambahan yang menarik yang bisa kita manfaatkan untuk memperlancar jualan kita melalui aplikasi Biotekno amin amin mas sekali lagi silakan Bapak Ibu barangkali agak yang ingin ditanyakan bisa langsung ditanyakan atau bisa juga diketik melalui kolom chat yang sudah sedia di zoomnya kami persilahkan karena masih agak waktu untuk sesi tanya jawab baga kesempatan sore hari ini dari grup mas kalau ada yang bertanya untuk saat ini dari grup masih belum ada pak oke silakan Ibu Juli atau Bapak Bambang atau mungkin Mas Purwuk kembali ingin menanyakan tentang aplikasi Biotekno kami persilahkan oh iya Mas Aris kemarin saya baca di grup kemarin atau tadi ada yang memberikan saran untuk zoomnya itu diadakan malam nanti silakan Mas Aris coba minta masukkan lagi ke teman-teman di semua grup ada berapa puluh grup itu ditanya sebaiknya kapan diadakan webinarnya supaya teman-teman juga bisa maksimal atau bisa mengikuti dengan jam sesuai dengan kesibukan kelonggaran dari kesibukan beliau-beliau baik Pak insya Allah akan nanti kami sampaikan sebenarnya mulai dari webinar yang pertama kemarin sudah saya sampaikan di masing-masing grup namun baru agak beberapa yang memberikan saran-saran dan kami masih menunggu saran-saran dari Bapak Ibu semuanya kira-kira ruangnya waktu jam berapa sehingga nanti kita bisa musaurohkan kembali dengan manajemen agar waktunya bisa kita sesuaikan sehingga pesertanya maksimal ini dari Ibu Yulianti jadi saya bisanya sore Pak kalau malam sibuk mungkin dari Bapak Ibu semuanya bisa dituliskan di kolom chatnya kira-kira seumpama webinarnya diadakan sore siang atau malam cocoknya yang mana silahkan bisa dituliskan di kolom chatnya atau mau langsung disampaikan secara tetap muka disini juga kami persilahkan insya Allah untuk webinar akan terus kami laksanakan secara berkelanjutan namun pastinya dengan masukan-masukan dan saran-saran dari Bapak Ibu semuanya sehingga kegiatan webinar ini bisa lebih efektif dan juga maksimal untuk pesertanya karena materi yang disampaikan sangat luar biasa dan juga benar-benar mengupas tuntas tentang aplikasi biotekno dan juga cara berbisnisnya silakan Bapak Ibu barangkali agak yang ingin ditanyakan kami persilahkan ada masukan dari Mas Lanpur Mas Aris jadi semua ini grup pet source itu kalau bisa supaya dilengkapi dan diaktifkan kembali kita ada tim yang memang ngurusi dari sisi website website kemarin itu sempat vakum karena kita mengejar beberapa tayangan yang harus kita kita persiapkan untuk webinar ini jadi beberapa waktu yang lalu sempat juga websitenya Aga Center ini harus ada keamanannya insya Allah itu sudah kelar sudah selesai terus ada lagi yang Facebook Facebook ini belum ada yang belum ada yang handle lagi karena kemarin kita fokusnya ya ada beberapa fokus yang memang secara skala prioritas urgent dan important kita perbaikan aplikasinya dulu gitu aplikasinya dulu terus dari Pak Asep itu kayaknya lebih banyak yang jam 8 malam ya jam 8 malam ya ya seolah nanti kita resumekan dulu Pak Asep dari masukan-masukan Bapak Ibu longgarnya jam berapa senggangnya jam berapa bisa menikmati materi-materi yang kami sampaikan ya walaupun secara materi itu akan ditampilkan juga di Youtubenya Alga Center baik Pak Baik Bapak Ibu semuanya terima kasih atas saran-saran yang sudah diberikan akan kami tampung dan insyaallah nanti akan kami follow up kembali di masing-masing grup Alga Iprener sehingga kita bisa menampung masukan dari Bapak Ibu semuanya dan kami harapkan untuk kegiatan webinar yang akan dilaksanakan beberapa hari ke depan bisa efektif dan juga dimanfaatkan sebaik-baiknya barangkali masih ada pertanyaan Bapak Ibu kami persilakan bila sudah cukup ya waktunya mandi sore baik Pak Is baik Bapak Ibu karena mungkin sudah dirasa cukup untuk materi yang disampaikan juga sudah disampaikan semuanya terkait berbisnis melalui aplikasi Biotekno namun ini baru kulitnya besok insya Allah isinya akan dikumpas secara mendetail oleh Bapak Is Hiryanto sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah bergabung dengan webinar Alge Center sebelum kita tutup kami persilahkan kepada Bapak Is Hiryanto untuk memberikan close statement kami persilahkan terima kasih Mas Aris Bapak Ibu terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di Zoom meeting pada sore hari ini ya aplikasi Biotekno Bapak Ibu ini hadir aplikasi Biotekno ini hadir sebagai solusi di masa sulit seperti saat ini ya kami mengharapkan Bapak Ibu bisa memanfaatkan aplikasi Biotekno ini untuk direferensikan kepada siapapun karena dengan aplikasi Biotekno ini Bapak Ibu tidak perlu modal sama sekali hanya daftar gratis ya sistemnya juga mudah dijalankan ya hanya menyampaikan link referral saja isi data kemudian nanti akan diverifikasi secara sistem oleh IT ya oleh IT nanti ketika ada OTP semuanya sudah menjadi resellernya Biotekno selalu itu mohon maaf apabila banyak kesalahan banyak kekurangan mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih Bapak Isrianto yang sudah menyampaikan materi bagi kesempatan yang menjelang sore hari ini ya juga sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah berkenan bergabung dengan webinar Al-Gai Center baga sore hari ini akhir kata dari kami banyak kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya kita berjumpa besok lagi waktu dan juga link akan kami sampaikan di masing-masing grup Al-Gai Trainer jadi saya banyak kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya salam sehat dan sukses selalu untuk kita semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh